Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu guru dan teman-teman semua Saya Arne Setia Budi SD Pandeglang 4 kelas 5C Kali ini Arnes akan mencarai ayah Arnes tentang bisnis Assalamualaikum ayah Waalaikumsalam Arnes Ya Arnes gimana? Begini nih ayah, Arnes dapat tugas dari ibu guru Supaya mencarai tentang bisnis ayah Oh begitu, boleh, boleh Kita langsung aja ya Gimana? Pertanyaan pertama Coba ayah jelaskan mengenai bisnis yang ayah jalani sekarang Oh iya, jadi gini next Ayah itu sudah 4 tahun ini bisnis nasa Yaitu jualan kosmetik ya Perawatan, kesehatan juga ada Kemudian pupuk ya Pertanian juga ada peternakan Lengkap ada 230 produk lebih Dan ini secara online Jadi janda secara online Nah ini siapapun bisa kalau mau Begitu Oh begitu Pertanyaan kedua ya Maaf ayah bisa dijelasin ke Arnes Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Nah karena ini melalui online Jadi kita kan gak bertemu Maka perlu namanya bisa laptop Bisa handphone Kemudian yang paling penting Kita harus punya akun Medsos Misalnya itu Facebook Ya Instagram TikTok Nah pasti ke WA juga Karena gak ketemu orang Maka kita perlu menjadi orang yang dikenal Kemudian disuka Dipercaya Nah bagaimana cara kerjanya? Itu kita ya Mengedukasi Nes Ngesi tau misalnya tentang cantikan nih Kalau ayah mau jual jerawat Kita di Facebook Posting misalnya Apa tuh jerawat Jenis-jenis jerawat Gitu ya Kemudian Orang jadi suka dengan postingan Ayah begitu Kemudian oh Orang pada Konsultasi nanya Oh saya jerawatan nih Apa mau jadi? Begitu ya Kemudian Saya flek hitam nih Kamu jadi Terus ada lagi yang ini Nes Masih muda udah ubanan Terus nanya ke ayah Gimana Akhirnya Konsultasi Suka gitu ya Mau barangnya Kemudian orangnya transfer Begitu Nah Kemudian Barangnya dikirim Jadi kita gak terima uang pun Tapi melalui Rekening Bang Begitu Pertanyaan ketiga Gimana? Kira-kira modal awal Untuk memulai bisnis Nah Seperti ayah itu Berapa terus Berapa terus nih ya Kalau misalkan Orang lain Ingin memulai Seperti ayah Kendalanya Apa saja Yang biasanya Oh gitu Jadi Modalnya Bisnis ayah Jalan itu Sangat terjangkau Nes Cuma 200 ribu Kalau buat Liba Soal Amis ya Nah 200 ribu ini Orang bisa punya usaha Nes Jadi Sudah bisa Jualan produk Yang tadi Ayah sebutkan Nah Kemudian Selain uang itu Tadi Itu ada Handphone Laptop Akun Mesos itu penting Ya Karena kita juga Membantu orang lain Jadi Jualan ini Membantu Memberi solusi Masalah orang lain Nes Kayak tadi kan Ada orang yang Punya masalah Huban Berawat Hitam Nah Itu semua Bisa dilakukan oleh Siapa saja Nah tadi ada pertanyaan Nes Kendalanya apa sih Nah Biasanya Kendalanya orang tuh Males Nggak mau mulai Wah Begitu mulai Kan bisnis Namanya usaha Nggak langsung lancar Mes Begitu Mau sehari dua hari Nggak ada yang beli Langsung mundur Begitu ya Ah Malas Nah gitu ya Ada juga Sudah rame Banyak yang nanya Terus Nggak bisa jelasinnya Itu Jadi orang Nggak jadi beli Ah Ngelagukan Makanya Penting nih Belajar Namanya komunikasi Makanya Mes Sekolanya yang semangat Yang pinter Ya Kalau bu guru Pak guru sudah menjelaskan Perhatikan baik-baik Terus baca lagi Berulang-ulang di rumah Jadi jangan banyakkan Males Biar bisa Jadi Orang akan suka Dengan penawaran Arnes Kemudian Setelah Konsultasi dengan Arnes Nanti Orang percaya Dan mau Transfer ke Arnes Tapi Harus Jangan mudah Menyerah Usaha Usaha Enggak langsung Rame Nah Kendala orang itu Seperti itu Mes Pertanyaan keempat Di antara modal yang tadi Ayah sebutkan Kira-kira Apa yang menurut Ayah paling penting Wah Bagus banget pertanyaannya Jadi Tadi ada Modalan uangnya Rp200.000 Handphone, laptop, mesos Percuma Kalau Gak ada yang namanya Kemauan Jadi Kalaupun Laptopnya bagus Waktunya ada Uangnya banyak Handphone-nya ada Kalau gak ada Kemauan Gak kemauan Jadi Kalau punya kemauan yang kuat Misalnya Ingin berusaha Ingin bekerja Apa itu Ada kendala Apapun Susah senang Di jalannya Dia cinta dengan Pekerjaannya Sehingga Ah Masalah Handphone misalnya Belum bagus Nanti bisa Ngumpuling uang Gitu ya Bisa untuk Pilih handphone Tapi ada kan Karena gak ada kemauan Orang gak mulai Online-nya berjam-jam Gak menghasilkan Apa-apa Mes Sering kan Lihat Ayah sambil ngopi Sambil kembang handphone Itu sedang jualan Mes Gitu Pertanyaan kelima Yang terakhir ya Kenapa Ayah memilih Bisnis Nasa Bagus banget Jadi Kenapa Ayah pilih Bisnis Yang pertama Tadi Modalnya Di jago Modalnya Ilmu Kemudian Bisa Dijalankan Dimana saja Di jalan Di rumah Di kantor Dimanapun Bahkan sambil Ngopi Gitu ya Ini bisa Dijalankan Melalui Handphone Jadi Kalaupun Lagi panas Hujan Bisnis Online itu Tetap bisa Dijalankan Dan kita Masih tetap Bisa menghasilkan Oh Jadi Bisa Bisa Sambil Ngasuk Adeknya Arnes Bisa Sambil Lihat Arnes Sekian dari Wawancara saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah